PEMBICARA 1 Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan kita manusia adalah karya yang terbaik. Bapak Rico Scipio akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Salam saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, kami datang menyapamu dengan ucapan syukur atas pagi yang sangat indah ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi terang di dalam jalan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Renungan pagi hari ini terambil dalam kitab kejadian 1 ayat 40 sampai dengan 41. Terikob, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Firman Tuhan. Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku lantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, karya Tuhan di dalam hidup manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bagi kita manusia, perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi untuk membangun sesuatu yang baru. Pasti diperlukan proses dan waktu yang tidak singkat. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, saat semua sedang mengalami krisis ekonomi. Bagi kita yang mengalami rasanya makin tipis harapan bisa melihat kemuliaan Tuhan, dinyatakan di saat tahun yang tinggal beberapa minggu ini. Mungkin sebagian manusia, Yusuf pun mungkin sempat dihenggapi keraguan akan janji Tuhan. Jangankan menjadi raja atau penguasa. Yang ada justru ia menjadi budak dan kemudian jadi tahanan di penjara. Sejak menerima mimpi dari Tuhan, hidupnya bukan makin maju, namun naik dan naik. Tetapi semakin lama semakin turun. Namun Yusuf tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kekecewaan. Ia tetap membangkitkan semangatnya. Ia terus berjuang melakukan apa yang terbaik di dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Sebab Yusuf percaya janji Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Apa yang tampaknya telah dihilang dari hidup Yusuf selama bertahun-tahun, hanya di dalam sekejap Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Pagi hari Yusuf masih bangun sebagai tahanan. Sorenya ia dinobatkan menjadi penguasa tertinggi seluruh Mesir setelah Firau. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kapan waktu terbaik. Baginya membalikannya suatu keadaan adalah semudah membalikkan telapak tangan. Persaudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian kita janji tahun kemuliaan Tuhan seolah akan berlalu begitu saja. Namun firman Tuhan berkata, sebab pengelihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dengan tidak akan bertangguh. Janji Tuhan adalah pasti tak akan berubah oleh keadaan apapun. Meskipun penghujung tahun sudah dekat, makin bangkit dan berjuanglah. Bukan hanya tersisa sedikit waktu bagi Tuhan, tetapi masih ada banyak waktu bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dalam hidup setiap kita di tahun ini, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Amin. Selamat pagi, selamat pakat minas, Tuhan Yesus memberkati. Hanyakah Tuhan penolongku? Yang selalu setia bersama ku Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku Sungguh ku berserah Sungguh ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Penolong hidupku Kuasa-Mu yang sanggup mengubah kehidupan Kuasa-Mu terlebih besar Kuasa-Mu terlebih besar Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan Pulihkan hidupku Terima kasih